Dan saya tahu ketika pergumulan itu sudah begitu menekan sampai ke pribadi kita, kadang tidak gampang. Beritahu yang terdapat satu ayat. Kalau Anda sendiri ngalami penderitaan, Anda pernah dalam penderitaan, itu membuat belas kasihanmu muncul. Makanya saya mau beritahu, jangan tolak ketika oleh ganda Allah, engkau mesti menderita. Sebab pelayan Tuhan itu kalau enggak ada belas kasihannya, engkau kayak orang profesi. Sudah tidak lagi kerja dengan naluri yang murni dari Allah. Coba lihat firman dulu ya. Ibrani fasal 2. Ibrani 2 ayat 17 dan 18. Itulah sebabnya maka dalam segala hal, ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Yesus ini harus disamakan dengan yang lain, dengan kita. Kita ini kan banyak hal dalam hidup kita ya. Supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan. Dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi semua penderitaan, pencobaan itu membuat belas kasihanmu itu bisa muncul. Kalau kita enggak pernah ngalami penderitaan dan tekanan, Anda tidak akan punya belas kasihan. Karena saudara tidak pernah ngalami penderitaan. Tapi kalau Anda pernah ngalami tekanan begitu rupa dalam hidupmu, tiba-tiba Anda akan melihat orang lain itu muncul belas kasihan. Anda tahu yang dirasakan itu apa? Tapi penderitaan saya belajar itu membuat kita muncul belas kasihan. Ada compassion yang keluar ya, belas kasihan. Dan itu yang membuat ministrinya Yesus itu diberkat. Dan itu dasarnya mengapa kekristianan itu muncul. Yohanes 3.16. Karena begitu besar apa? Kasih. Jadi, cara Tuhan mengimpartasikan belas kasihan ilahinya lewat penderitaan. Jadi, kalau Anda pernah menderita, kayak Bill Wilson, dia masih mau stir bus sendiri gitu ya. Dia pernah sih di tempat begitu. Dia tahu apa artinya. Sehingga itu bisa muncul belas kasihan seperti itu. Saya berdoa, kita jangan jadi orang yang alergi terhadap penderitaan. Saya mau tanya. Siapa di antara saudara yang hari ini Anda merasa sedang dalam penderitaan terbang? Ada? Satu, dua, tiga. Selamat datang dalam kerajaan sorga. Jangan alergilah saudara, jangan alergi. Kemarin saya katakan mungkin tidak ada orang tahu. Karena ada hal-hal yang Anda tidak bisa cerita ke orang. Tapi toh mesti harus dihadapi. Amen, saudara. Kadang-kadang saya juga iran ya, saya dapat energi untuk bisa tetap ngajar, bisa khotbah dari mana. Tengah-tengah struggle-struggle yang tidak gampang yang harus dilewati. Tapi saya belajar sesuatu. Kita punya Allah yang luar biasa. Itu kekuatan ilah itu luar biasa dalam kehidupan kita. Saya berdoa, Tuhan akan membawa kita keluar sebagai pemenang. Mari buka beberapa bagian firman Tuhan lagi pada 1 Petrus sekarang. 1 Petrus fasal yang keempat, ayat pertama dan ayat yang kedua. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut apa? Kehendak Allah. Jadi cara berpikirmu kamu harus jelas. Penderitaan itu bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan tujuannya jelas, lihat bahwa semua sisa waktu yang ada, kita pakai menurut kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Lihat bahwa itu kita belajar taat, kata firman Tuhan, lewat penderitaan. penderitaan menghasilkan akan belas kasihan, penderitaan menggiring kita untuk kita hidup dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Dan kalau kita alergi dengan penderitaan, saya rasa akan berat Anda melewati kehidupan ini. Jangan alergi, dihadapi saja. Dihadapi. Saya kenal orang-orang yang terlibat jatuh bisnisnya dan dia terlibat utang ya. Saya tahu orang-orang yang dimaki-maki orang, didatangi, diatkolektor, diancam, diundang ke pengacara, segala macam. Wah, maju pengadilan tanpa bisa bayar pengacara untuk mendampingi, buat pembelaan sendiri. Terancam, disita, segala macam, ditekan, diteror, diteleponi orang dengan perkataan-perkataan kotor, seluruh keluarga tertekan. orang itu survive karena dia bertahan dan dia terus maju. Di gereja sering kita nyanyikannya, this is how we overcome. Menhiki berkata, kalau Anda bacakan seluruh perlengkapan senjata Allah, dari ketopong segala macam, tidak ada bagian yang melindungi bagian punggung kita. nangkap saudara. Adanya breastplate, tutup dada, gak ada backplate, gak ada. Kalau Anda lihat tentara Roma itu, ketopongnya memang ditembak dari manapun mental. Perisai kan di sini, masa perisai begini, gak ada tau. Di depan, padang di sini, segala macam. Untuk ke depan, semua, ditutup dadanya, belakangnya lubang. dua hal saya belajar. Satu, yang bagian belakang yang jaga siapa? Saudara seiman. Ngerti? Makanya yang paling menyakitkan, kalau Anda ditikam dari belakang, oleh orang yang engkau percayai. Kalau engkau ditikam oleh saudaramu sendiri, itu paling berat. Mereka yang mestinya protect kita, tapi yang tikam. Tapi yang kedua, Allah mendesain itu untuk kita maju. kalau Anda lari, mati saudara. Karena gak ada proteksi. Cara untuk membuat Anda menang, minimal Anda diam bertahan, Anda terlindungi. Kalau Anda mendesak maju dengan iman, lebih cepat selesai urusannya. Kalau Anda membalikkan badan, Anda lari, langsung Anda mati. Karena belakangmu tidak ada yang melindungi apa-apa. mengerti? Dalam keadaan seperti apapun, don't give up. Jangan lari, jangan kabur. Terus, terus, terus. Saya percaya tetap dia itu jalan, saudara. Amen. Dia jalan. Selama kurikulum Tuhan belum selesai dalam hidupmu, biarkan dia selesaikan. Biarkan dia selesaikan. Dengan caranya sendiri. Anda akan lihat nanti betapa Tuhan itu luar biasa. Akan mengubah semua yang direkakan jahat dari sesuatu yang baik. Dan setelah Anda lewati itu, Anda akan melihat kemuliaan yang luar biasa Allah beri. Nanti sesuatu yang dulunya begitu traumatik dalam hidupmu, kelak jadi sesuatu yang sering kali Anda akan ucapkan. Karena Anda tahu, itulah titik balik dalam kehidupanmu. Bahwa Allah mengubah semuanya jadi baik. Bulan ini kita akan selesai dengan sekolah ini. Sudara akan menghadapi realita yang sebenarnya dari kehidupanmu. Saya berdoa Anda belajar terbiasa menghadapi tekanan dan terbiasa menghadapi penderitaan. Realita itu harus dihadapi. Dan biar kita bersuka-cita dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Amen. Lihat sekarang pada ayat yang ke-12 dari fasal 4. Sudara-sudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersuka-citalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka-cita pada waktu ia menyatakan apa? Kemuliaannya. Ayat yang terakhir dikatakan pada ayat yang ke-19 kita baca sama-sama ya. Dua, tiga. Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada pencipta yang setia. Anda menderita jangan berhenti berbuat baik. Di tengah engkau mengalami tekanan apapun jangan berhenti berbuat baik. Kalau keluar kebaikan maka belas kasihan ilahi akan muncul dalam hidupmu. Dan begitu itu muncul dalam hidupmu Anda tahu bahwa itu melahirkan aliran kuasa Allah yang luar biasa. Setiap kali Yesus keluar belas kasihannya mujijat dahsyat menyertai saudara. Dalam hidup kita hal yang sama terjadi. Setiap saat ada hal-hal yang berat yang muncul dalam kehidupan kita saya percaya itu semua membawa dampak kehidupan kita ini akan dipenuhi dengan belas kasihan ilahi akan muncul belas kasihan ilahi yang luar biasa. Dan ketika belas kasihan itu muncul saya mau beritahu bahwa itulah bagian yang harus kita lewati karena kuasa Allah akan disalurkan lewat semuanya ini. Paulus juga mengalami penderitaan yang sama oleh karena panggilannya. Ketika dia masuk ke Makedonia misalnya kita tahu bahwa jelas intervensi roh Allah dia harus ke Makedonia. Beberapa kali dia mau ke tempat yang lain dicegah oleh roh Tuhan sendiri. Sampai akhirnya pada malam itu dia melihat pengelihatan ada orang yang berkata menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Itu panggilan Makedonia. ketika dia datang dia berpikir bahwa karena ini merupakan intervensi Allah pasti ada perkara besar akan Tuhan buat. Memang betul. Tetapi anda harus mengerti dibalik semuanya itu yang menanti dia juga berbagai ania yang gila-gilaan. Saya mau bacakan lihat akan ekspresi yang Paulus katakan apa yang dia alami dalam kehidupan dan Paulus ini bicara jujur apa adanya semua perasaan dalam hatinya. Kita bersyukur dengan orang-orang seperti ini yang sungguh-sungguh tahu bagaimana menyatakan apa yang dia alami dalam hidupnya. Buka dengan saya dalam dua Korintus fasal yang ketujuh. Lihat ayat yang kelima. Ini yang dia katakan. Kalau Anda baca baik judulnya Sukacita Sesudah Dukacita. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Dimana-mana kami mengalami kesusahan dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Terjemahan lain berkata bagus sekali. Dikatakan when we arrived in Macedonia there was no rest for us. Waktu kami tiba di Macedonia tidak ada istirahat ketenangan buat kami. Outside trouble was in every hand. Di luar trouble masalah di semua jurusan. And all around us dari sekitar kami. Masalah 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 padahal itu Tuhan yang bawa saudara. Masukkan ke Macedonia dia berkata sekitarnya penuh masalah. Within us di dalam kami di dalamnya sendiri our hearts dikatakan were full of dread and fear. Hati kami ini penuh dengan kecemasan dan ketakutan. Ini manusia biasa sama seperti kita. Ketika dikitari begitu banyak persoalan di luar dia berkata di luar problem begitu banyak di dalam itu ada kecemasan dan ketakutan yang luar biasa. Ini penderitaan karena panggilan. Tapi Allah menghibur orang yang rendah hati. kalau Anda dalam keadaan seperti itu saya yakin kerendahan hati untuk kita berkata Tuhan aku bergantung sepenuhnya kepadamu. Itu yang paling penting dalam kehidupan kita. Amen saudara. Dalam terjemahan lain pada ayat yang kelima ini dikatakan we couldn't relax because we didn't know how it will turn out. Kami gak bisa relax karena kami gak tahu nanti ujungnya arahnya mau kemana. Gimana selesainya ini gak tahu. Anda kalau lagi ada persoalan kan gitu kan. Anda kan tidak pernah menduga nanti. Tidak pernah bisa menduga ini akan seperti apa ujungnya kelak. Nah ketika orang belum bisa ngerti ujungnya kelak seperti apa. Dia gak bisa relax. Yang dialami di luar itu trouble around sekitar kami trouble di dalam ada kecemasan dan ketakutan. Dan itu memang begitu. Tapi itu yang memurnikan hidup rasul besar ini saudara. Jadi saya rasa bagian dari semua kita untuk mestinya kita kuat dan kita berkemenangan di dalam dia. Amen. Anda dengerin gak Ibu Nani khutbah waktu hari minggu pagi? Waktu anaknya hampir tidak bisa masuk sekolah sudah berpikir bagaimana mau jadi landed imigran di Kanada. Cari jalan. Tetap manusia. Saya senang orang-orang ini cerita hidupnya apa adanya. Supaya kita belajar. Dan Anda tidak dituduh setan. Loh kamu nyalimu kecil orang ketakutan. Paulus rasul besar berkata di luar persoalan di dalam ini kecemasan dan ketakutan. Tapi tetap kita menyembah Allah yang sama dalam Kristus Yesus. Amen saudara. Kalau Anda mengalami kegelisahan Anda ketakutan ada kecemasan manusia. Manusia. tapi reaksi kita yang harus dijaga kita minta Tuhan tolong Tuhan beri aku reaksi yang rohani yang tepat supaya aku boleh ngerti apa yang sebetulnya aku Tuhan inginkan dalam hidupku. Amen saudara tidak gampang saya tahu tidak gampang tapi kalau itu keluar dari hati yang paling dalam saya yakin Anda dan saya akan diberkati Tuhan dengan semuanya. Amen Paulus ngalami Petrus ngalami semua ngalami makanya Alkitab ini seperti telanjang buka semua hal yang positif yang negatif kelemahan kekuatan dibuka semua oleh firman Tuhan telanjang ntar kalau datang ketemu saya akan tanya sebetulnya apa yang kamu alami waktu kamu cerita kamu begitu ketakutan apa yang kamu alami sebagian sempat dia cerita yaitu ancamannya luar biasa dan seringkali sudah sampai kepada fisik saya tidak bisa lah menyalahkan apa-apa kayak orang kayak benih ancamannya fisik saya bilang beginilah anda boleh memimpikan hal yang besar jangan memaksa dirimu jadi besar mimpi aja boleh tapi kalau anda paksakan dirimu jadi besar belum tentu kita sanggup bayar konsekuensinya kalau Allah yang angkat kita semua tanggung jawab Tuhan tapi kalau kita paksakan diri kita belum tentu kita sanggup bayar harganya karena tidak semuanya semulus dan seenak yang anda duga nantilah pada kesempatan lain saya akan cerita lebih detail saya berdoa supaya ini lewat dan nanti lihat apa yang Tuhan akan kerjakan saya berdoa bahwa ujungnya membawa kemuliaan tapi saya mau katakan pada anda dengan perkumpulan ini saya makin cinta Tuhan dan saya makin benci setan oh serius serius saya makin cinta Tuhan saya lihat proteksi Allah begitu luar biasa saya bilang sama setan kamu yang mau lain saya makin bencinya luar biasa sama setan saya berdoa kita hancurin sama-sama kerajaannya jangan diurusi yang begitu begitu oke lihat sekarang dua korintus fasal yang keempat inilah Paulus ayat yang ke delapan saya mulai ayat tujuh tetapi harta ini kami punyai dalam becana tanah lihat supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah bukan dari diri kami dalam segala hal kami ditindas namun tidak tercepit kami habis akal namun tidak putus asa kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian kami dihempaskan namun tidak binasa kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini maka demikianlah maut giat di dalam diri kami dan hidup giat di dalam siapa? kami The Living Bible menerjemahkan bagus sekali dia berkata we are pressed on every side by troubles kami itu ditekan dari segala penjuru oleh berbagai persoalan but not crushed and broken tapi tidak remuk dan tidak hancur terbiasa ya ini bangsa karet ditekan kayak apa tidak hancur karet mana bisa hancur ya we are preplex because we don't know why things happen as they do but we don't give up and quit dia berkata kami tidak mau nyerah dan tidak mau berhenti we are hunted down seperti orang di apa ya tembak jatuh gitu ya but God never abandoned us Tuhan gak pernah tinggalkan dan tolak kita we get knock down ya dia pernah KO juga terbukul jatuh dia jatuh we get knocked down but we get up again and keep going ini karet dia ada jatuh mental lagi iblis paling repot ketemu orang kayak begini susah mau dia apain aja dia lakoni jalani ayo mau apa tapi kalau kita gampang remuk gampang pecah gampang ancur ketemu aduh yaudah habis tidak pernah ada kebangkitan keluar dari hati kita saya berdoa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada setiap kita memberikan jalan keluar yang terbaik dan memberikan kemenangan yang luar biasa saya bersyukur semua itu mendatangkan yang baik setan tidak pernah merekakan yang baik kepada kita selalu merekakan yang jahat tapi saya percaya Tuhan itu merekakan yang baik kepada kita ada banyak hal yang terjadi dan saya bersyukur dia itu Allah yang setia setia sekali dan dia mengerti apa yang jadi pergumulan dan pergulatan hidup setiap kita amen saudara saya mau berikan nasihat yang sangat-sangat penting buat Anda sering kali ini bagian dari strategi setan yang kita tidak aware sering kali bagaimana menghadapi roh piton ada namanya roh piton di Alkitab roh piton itu jenis ular yang kalau dia menyerang mangsanya dia tidak mematuk tapi dia membelit kalau ini orang maka piton itu akan membelit bahkan Pak Mulyadi pernah cerita dengan saya setelah dibelit itu katanya yang baik itu ekornya ekornya itu akan mencoba menutup hidung dari korbannya sehingga tidak bisa bernafas terus ini dibelit makin kencang 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 sampai akhirnya apa remuk tulangnya dia akan mati lemes tanpa darah keluar lalu ini kalau ini kepalanya disini dia akan telan korbannya baik itu orang ataupun binatang dia telan kemudian dia bisa hidup berbulan-bulan tidur terus karena satu orang atau satu kambing itu kan bisa berbulan-bulan gak habis-habis gak lapar-lapar sebulan tidur kosong cari lagi mangsa dia tidak pernah mematuk nah roh piton ini kalau anda baca pernah terjadi di Filipi ya ada anak yang dipakai oleh orang untuk ngeramal atau apa waktu Paulus dan siapa silas ya pergi ini orang teriak-teriak inilah mbak ala yang hidup teriak-teriak itu Paulusnya jengkel ditengking rohnya hilang itu roh piton sebenarnya nah piton ini kalau nyerang kehidupan manusia kehidupan gereja dia gak pernah nembak langsung dia akan melit kita jadi nembaknya itu bukan langsung dulu tapi sekitar kita ya akan orang-orang sekitarmu itu kena dulu dipengaruhi terus belit pelan-pelan pelan-pelan jadi Anda dibuat mati lemes sebetulnya mati nah kalau sudah nafasmu ditutup gak bisa bernafas mati terus dia telan nah ini ya roh ini tuh gini kalau Anda ngadapi tekanan dalam hidup saudara ya karena persoalan karena apa yang paling membuat tekanannya itu makin kuat itu kalau Anda sering memikirkan itu ya kemudian mencemaskannya ya lalu membicarakannya jadi hati-hati ya kalau Anda mulai pakai pikiran ya memikirkan misalnya Anda punya hutang dengan seseorang orang itu nekan Anda tertentu si X yang nekan Anda jadi yang dipikirkan itu Anda yang dipikirkan X terus wah ini X dengan segala persoalannya terus Anda mulai mencemaskan pertanyaannya what if selalu bagaimana seandainya bagaimana kalok bagaimana kalok terus mikir cemas mikir cemas ya terus Anda membicarakan ini paling gawat Anda makin omong terus itu tambah gede tambah gede yang masuk yang nyerang itu dua namanya intimidasi dan ketakutan karena ini sudah out of love tidak ada kasih tidak ada kasih imanmu runtuh kalau imanmu runtuh Anda hancur selamat menikmati